Anggota Komisi 9 DPR asal Partai Golkarnusa Tenggara Timur, Julianus Poteleba meminta pemerintah untuk lebih tegas dan maksimal dalam melihat problem tenaga kerja Indonesia khususnya NTT belakangan ini. Usai melakukan rapat, dengar pendapat di ruang Komisi 9 pada selasa 15 Januari lalu kepada media ini ia meminta kementerian tenaga kerja bisa menyelesaikan persoalan pekerja migran NTT. Kalau kita bicara PMI dan kurban tentu kita perlu memilah. Pertama itu kurban dalam pengertian terjadi human trafficking dan kedua kurban dalam pengertian yang meninggal dunia. Nah kami dari Komisi 9 itu mendorong pemerintah dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja untuk benar-benar melakukan apa namanya pelatihan, pembinaan terhadap calon tenaga kerja. Kemudian tentang human trafficking, ini tentu perlu usaha-usaha yang terpadu antara berbagai institusi yang menangani. Yang juga tentu kita berharap juga masyarakat memiliki kesadaran. Nah, terjadinya human trafficking ini sebetulnya dia tidak terjadi begitu saja. Yang pertama kita lihat disitu tentu ada kemauan untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak. Siapapun tentu berusaha untuk memperoleh pekerjaan yang dapat menghidupi dirinya. Yang kedua, human trafficking juga ini, gini, karena untuk bekerja di luar negeri itu kan ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Nah, untuk mengurus dokumen, katakanlah dokumen perjalanan itu kalau semua berpusat pada ibu kota provinsi, nah yang dari Sumba, dari Flores itu kan butuh biaya. Butuh biaya untuk ke Kupang, balik lagi, butuh biaya untuk persiapan, berangkat, dan seterusnya. Oleh karena itu, karena dirasa bahwa ini biaya yang dibutuhkan ini cukup besar, sehingga calon tenaga kerja ini mengambil jalan pintas. Diambil jalan pintas. Nah, oleh karena itu kami juga sudah mendorong pemerintah, dan itu sudah dijawab oleh pemerintah, bahwa di setiap ibu kota kabupaten, itu harus ada pos imigrasi. Yang memudahkan calon tenaga kerja ini mengurus dokumen perjalanannya. Nah, itu. Yang berikut, adanya kurban yang meninggal dunia untuk kita di NTT saja, itu data terakhir sudah sampai 150-an yang meninggal di luar negeri. Dari data-data itu memang 98 persen itu meninggal karena sakit. Karena sakit. Tentu ada yang TKI ilegal, ada yang TKI non-prosedural. Nah, karena itu juga kami dari Komisi 9 itu sudah mendorong pemerintah agar setiap calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri juga harus diperhatikan sisi kesehatannya. Walaupun memang mati ini di mana saya bisa mati. Tapi setidak-tidaknya pemerintah harus berusaha. Kalau seseorang calon itu berpotensi penyakitnya itu dapat membahayakan nyawanya, maka harus ada keberanian pemerintah juga untuk tidak meloloskan dia berangkat. Nah, ini pentingnya uji kesehatan di sini. Karena yang kita dapat informasi ini kan ada yang sesak nafas, ada yang macam-macam lah penyakitnya gitu ya. Lever, seterusnya gitu. Nah, itu pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi calon tenaga kerja. Karena apa? Kalau dia meninggal di luar negeri tentu ini butuh biaya untuk memulangkan jenazahnya. Oleh karena itu juga, karena butuh biaya, maka banyak TKI yang meninggal di luar negeri yang terpaksa dimakamkan di sana. Nah, tentu ini juga menjadi perhatian Komisi 9. Didorong kepada, apa namanya, Kemenaker untuk hal-hal seperti ini bisa diperhatikan. Memang baru-baru sudah ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan. Nah, itu sudah ikut juga di situ dibicarakan tentang pemulangan jenazah. Dengan Malaysia kan belum ada kita. Nah, itu dengan Tiongkok, Hongkong belum. Baru dengan Taiwan. Kemudian yang berikut lagi, soal jaminan kesehatan bagi tenaga kerja. Memang, kita sudah punya undang-undang jaminan kesehatan nasional. Nah, dalam undang-undang itu, kemudian lahir lagi undang-undang tentang BPJS. Jadi ada BPJS kesehatan, ada BPJS ketenaga kerjaan. Nah, bagi tenaga kerja yang mengalami, apa istilahnya, kecelakaan waktu bekerja, itu bisa diklaim lewat BPJS tenaga kerja. Sepanjang dia itu adalah peserta BPJS ketenaga kerjaan. Nah, kalau dia sakit biasa, itu BPJS kesehatan. Tapi kalau dia sakit karena melakukan pekerjaan, maka itu tanggung jawab dari BPJS ketenaga kerjaan.